...dakwaan beruntung umum, masing-masing berdakwaan, sekarang menggabungkan semua dalam perusahaan ini, berusiaannya, kita laki-laki, kami bacakan, dan dianggap telah dibacakan. Ini bang, bahwa sebuah perusahaan dakwaan beruntung umum tersebut, menajak untuk berapa, semula, menajukan lima keberatan, dan atas menter keberatan khusus, mandiri sakit, telah menjatuhkan keberusan selah, dan sebagainya menolak, laku tidak menerima eksepsi dari pahala penanggap hukum, dan menetapkan penambilan berbapak, berguna untuk menurut saya dan laki-laki bergara tersebut. Dan juga selanjutnya, untuk membutikan dakwanya, teman-teman telah menajukan saksi-saksi di bawah sumpah, meliputi saksi ini. Baik, yang dibacakan maupun yang dihadirkan secara langsung di perjalanan, meliputi Budi Habibudin, Mohamad Bono, Hedi Sunyoto, Agus Salim, Albert Joanes, Uslan alias Faklan, John Daniel Desport, Randy Aditya, Dendri alias Kapten Nadi, Dery Lajia, untuk terapai yang lain, Dery Bius Kese, juga untuk terapai yang lain, di Manu Yelasa, atau dari kasman kesi masing-masing mereka sebagai kasi-saksi dan keraparan terapak, membantu melengkapi kapal atas biaya orang lain, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai yang dihubungkan dalam pasal 438. Menyatakan keraparan Kermius Kese, Dery Lajia alias Opo, dan Diman Wailasa alias Melki, terbukti secara-cara dan meyakinkan bersalah melakukan pindah pidana, membantu melakukan pembacakan di lalu. Dua, menjatuhkan pidana, oleh karena itu, kepada para beratwa masing-masing, untuk beratwa kasman kesi selama 7 tahun, untuk Dery Lajia selama 7 tahun, untuk Diman Wailasa, belias Melki, dan Yulai selama 6 tahun, dan Dery Bius Kese, selama 6 tahun. Menetapkan masa, lamanya masa penangkapan dan penanah yang telah dijalani para terapak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan, memberitahkan agar para terapak tetap ditahan, menetapkan barang bukti, berupa satu unit perahu, tetap buat malabu, dan pelengkapan, empat buah api, alat komunikasi, di ramah sebuah negara, sedangkan sebuah buah handgun, satu unit tanah, satu bidang tanah, semuanya dipergunakan dalam perkara algar jahat, membebankan para terapak masing-masing, membayar biaya bertara sebesar 5 ribu rupiah. Demikian dikutuskan dalam rapat pusawaran Nabi Nisakim, penadilan diperbakan, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, oleh Kami Wahyu Rasul Nibo ESA-MH sebagai akimu kumadis, Indi Nurindra Putra ESA-MH, dan Sel ESA-MH, masing-masing sebagai akimu angkota, putusan tersebut diusapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga, dibantu oleh para panikera pengadilan di Kedilipatan, dan diadiri oleh Andi Akbar ESA, penentu kumum pada kecasaan di Kedilipatan, serta diusapkan di hadapan para terapak. Demikian para terapak, keputusan sudah kami ucapkan, saudara sudah mengerti semuanya. Sudah. Berada keputusan ini, saudara sebagai terapak punya hak, boleh menyatakan menerima, kalau saudara bingung, boleh menyatakan pinggir-pinggir, atau kalau saudara merasa berkeberatan, saudara punya hak untuk mengajukan banding. Hak saudara dijamin oleh gendang dalam tenggang waktu selama tujuh hari terhitung mulai besok. Apabila dalam tenggang waktu tujuh hari terhitung mulai besok, saudara tidak menyatakan sikap, saudara dianggap menerima putusan pengadilan di Kedilipatan. Mengerti saudara? Oleh karena itu, sekarang kami tanyakan kepada saudara-saudara berempat, bagaimana sikap saudara terima pikir-pikir atau banding? Pikir-pikir, semuanya pikir-pikir, baik, pikir-pikir adalah perintah hati kepada orang, biar saudara lebih tenang berpikir, sehingga saudara bisa menentukan sikap. Namun saya ingatkan, jangan saudara melibih sampai tujuh hari. Kalau saudara melibih tujuh hari, berarti saudara yang tidak menerima. penentu-penentu mau kemana sikapnya? Pikir-pikir, baik, dengan demikian, sidang dalam perikiran ini selesai, sidang kami nyatakan. Itu tuh. selamat menikmati. selamat menikmati.